Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Ahmad Shah membahas edukasi seputar pertanian durian dan di hari ini teman-teman saya berada di Payarda 1 Desa Mekarjaya, Langkat, Sumatera Utara dan tepatnya di perkebunan durian milik Bapak Soekarno dan di hari ini teman-teman saya akan berbagi ya video tentang top working apa itu top working teman-teman yaitu jenis durian yang kita tambah jenis dengan jenis yang lainnya disini teman-teman yang akan saya tambah jenis atau top working itu jenis durian bintan kalau di Langkat, Sumatera Utara durian bintan ini kita mau potong udah potong ujungnya setengah dan tumbuh tunas baru itu baru kita ganti dengan jenis yang lain itulah namanya top working dan yang akan saya jadikan top working yaitu durian oci seperti ini dengan catatan teman-teman ya kalau bisa kalau bisa entres pohon yang sudah berbuah seperti ini nah lihat buahnya nah ini bakal nantinya kalau sudah kita top working dan hidup menjelang nanti usia 2 tahun lebih kurangnya sudah berbuah dan genja seperti indukannya seperti ini kalau sudah pernah berbuah ini jenis oci ini teman-teman usianya kira-kira lebih kurangnya 6 tahun dan ini sudah 2 kali berbuah dengan keadaan buah oci nya kalau saya bilang teman-teman ini sangat lebat sampai atas namun ya karena buahnya masih kira-kira sebola pimpong itu belum terlalu kelihatan nanti kita update terus untuk teman-teman para petani durian pemula oke teman-teman langsung saja kita ambil mata entres dari jenis durian oci ini atau duri hitam entresnya seperti ini teman-teman nah lihat seperti ini yang sudah tua dan ada tunas atau mata tunasnya nah kita tunjukkan kepada teman-teman nah seperti ini nah lihat ini mata matun ya atau mata tunas seperti ini dan di ujungnya seperti ini jadi apabila di ujungnya nanti gak hidup dari matun ini bisa menggantikan posisi yang atas dan daunnya jangan seluruhnya kita buang hanya seperti ini nah nah seperti ini nanti kita tutup dengan plastik es oke langsung saja kita menuju tutorial nantinya saya tunjukkan cara tutorialnya topworking dan setelah itu kita akan menunjukkan pohon yang sudah berhasil kita topworking oke lanjut ke tutorial nah ini teman-teman pohon durian jenis bintan yang kita potong ujungnya di 6 bulan yang lalu dan di saat ini sudah keluar tunas baru ini sudah saya pernah topworking namun gagal teman-teman dan nanti saya akan menunjukkan pohon-pohon yang sudah berhasil oke langsung saja kita menuju tutorial oke teman-teman ini saya jelaskan tadi sudah saya pernah topworking namun gagal karena ini sudah saya sediakan ya bahan-bahannya bambu untuk agar terduh nantinya paranet seperti ini dan ini mau saya buat kaki ganda seperti ini nah agar lebih kokoh oke teman-teman sebelum kita melakukan topworking ini kita rapikan dulu kakinya kita ikat nanti agar gampang membuat videonya nah ini kita ikat seperti ini setelah kita ikat seperti ini teman-teman dan ujungnya kita potong rata nah setelah itu langsung kita lakukan yaitu penyayatan nah seperti ini nah seperti ini kelihatan dan disebelahnya juga kita sayat jadi gak repot teman-teman ini cara yang sederhana nah sudah nanti kan seperti ini dia kemudian nah lihat mata entres tadi dari durian oci tadi kita sayat seperti ini kira-kira 10 cm nah kita bentuk V yang rata teman-teman ya nanti kalau tidak rata waktu kita melakukan nah rata seperti ini V nya jadi waktu kita ikat nanti menyatu nah kira-kira seperti ini nah lihat terlihat ya oke langsung saja ini kan sudah kita lukai dan kita belah langsung saja kita masukkan disini jadi nanti teman-teman ini menyatu jadi kaki ganda nah seperti ini langsung saja kita ikat menggunakan tali seperti ini nah ujungnya ikat kencang teman-teman ini sandlingnya ya yang tunas barunya ini sudah kuat karena sudah tua gak masalah kuat setelah itu kita kunci seperti ini nah lihat dua kali teman-teman kita masukkan seperti ini sekali lagi agar lebih kencang ya tidak lepas nah kita gunakan untuk penyungkupnya yaitu plastik es es lilin seperti ini nah nanti usia 3 minggu teman-teman sampai 1 bulan ini sudah bisa kita buka kalau memang hidup plastik ukulasinya bisa kita buka atau plastik es ini nah gampang nah seperti ini dan kita ikat agar nanti karena di atas pohon atas ketinggian agar tidak terkena angin nah ini kita ikat jadi nanti gak lepas setelah itu teman-teman nah lihat ini sudah saya disediakan bambu seperti ini nah ini untuk media agar tidak terkena panas nah kita ikat seperti ini nah oke sudah kuat ya 2 langsung saja kita berikan yaitu paranet untuk lindungan nah seperti ini tertutup nah semoga topworking ini berhasil karena sudah kita lindungi dengan paranet jadi tidak langsung kena panas teman-teman nah langsung saja kita ikat seperti ini agar agar nanti tidak lepas mudah-mudahan topworking ini berhasil setelah berhasil nanti 3 minggu kita cek lagi dan kita update nah seperti ini dia oke oke teman-teman sudah selesai topworking nya langsung saja kita cek di pohon yang lain yang sudah saya topworking dan sudah jadi topworking nya oke langsung saja kita cek di pohon-pohon yang lain nah oke teman-teman ini adalah jenis durian lokal hasil okulasi dan karena terserang angin kemarin patah akhirnya kami topworking terlihat jelas ya itu kaki 3 teman-teman sehingga nanti kalau sudah tumbuh besar itu 2 bulan yang lalu hasil topworking kita sambung dengan topworking dengan musangking nah lihat nanti kalau itu sudah koko mudah-mudahan kalau ada angin pun gak terlalu masalah karena 3 kaki atau kaki ganda dan ini pun bunganya teman-teman ya lagi bunga lebat lokalnya nah lihat kemari itu sangat lebat bunganya luar biasa yuk kemari dekat sedikit nah luar biasa bunganya lebat ini jenis lokal tapi hasil okulasi lokal pun lokal premium teman-teman oke akan saya tunjukkan beberapa lagi yang usianya kira-kira 5 bulan setelah topworking nah ini 2 bulan dan yang lainnya itu sudah 5 bulan oke kita cek ke pohon-pohon yang lain nah oke teman-teman ini adalah jenis durian bintan ini sudah kita topworking seluruhnya yang bintan kita potong dan kita topworking ini jenis bintan kita topworking dengan durian jenis green skin nah ini memang terlihat ya seperti ini karena belum saya pruning dari awal topworking nah ini tunas-tunas airnya keluar lagi ini teman-teman ini memang sengaja saya biarkan tunas barunya seperti ini karena akan saya buat kaki ganda saya tempelkan lagi di jenis green skin ini ini green skin sudah hidup coba nanti kamera lihat dari agak dekat nah ini teman-teman nah lihat ini kaki dua kaki dua waktu itu kita sambung atau kita topworking setelah hidup seperti ini nah sudah hidup nanti ini memang sengaja saya biarkan karena ini di batang utama tumbuhnya nah ini ini kan tunas baru dan di sebelahnya ini juga tunas baru nantinya akan saya buat kaki empat jadi topworking di atas pohon ini lebih kokoh apabila ada angin memang sengaja ya teman-teman saya biarkan dan nanti akan saya contohkan karena ini belum bisa kalau kita satukan lagi karena masih terlalu pendek nanti akan di atas sedikit saya buat oke ini green skin yang kita topworking dengan green skin atau kulit hijau dan nanti saya praktek di pohon satu lagi setelah hidup dua topworkingnya kita satukan oke langsung saja kita cek di pohon berikutnya nah ini teman-teman ini adalah jenis bintan yang kita topworking dengan oci saya naik dulu ke pohon nanti saya jelaskan dan situ akan saya buat kaki ganda atau kaki dua karena yang sisi sebelah kanan itu dicabang tumbuh tunasnya dan yang sebelah giri itu di batang utama di batang utama itu malah tertinggal besarnya dengan tunas baru yang dicabang ini jenisnya dua-dua oci teman-teman setelah kita topworking akan kita kalahkan satu untuk kakian jadi lebih kokoh topworkingnya karena di atas pohon lain pohon jenis bintan jadi lebih kokoh nantinya apabila sudah tumbuh besar oke langsung saja kita buat kaki gandanya nah dari kamera terlihat ini ini topworkingnya nah ini jenis bintan bawahnya dan ini atasnya sudah oci ini daripada kita buang teman-teman satunya lebih baik kita buat kakian karena di batang utama ini sebenarnya lebih kokoh dan lebih kuat daripada di cabang seperti ini namun yang di cabang pertumbuhannya lebih luar biasa lebih cepat jadi yang di batang utama ini kita kalahkan oci kita sambungkan atau kita buat kakian sehingga nah kita potong ya nah ini oci juga kita potong kita akan menempelkannya disini nah seperti ini jadi nih cabang-cabang bawah kita habiskan saja nah nanti percabangannya lebih bagus karena kalau terlalu dekat nanti ini terlindungi yang terlalu dekat dengan batang utama oke langsung saja kita buat tutorialnya jadi teman-teman para petani durian pemula itu pintar ya nah kita kira seperti ini kita potong satu lagi cabangnya kita ukur oke nah disini kita buat kita sayat seperti ini kita lukai ini masih tunas muda teman-teman jadi gampang nanti hidupnya nah seperti ini kira-kira kemudian ini sebelahnya juga kita lukai karena sudah kita ukur tadi jangan lupa di sebelahnya kita sayat sedikit nah seperti ini jadi terlihat dan kita sediakan yang namanya plastik okulasi seperti ini nah kurang sedikit teman-teman jadi nanti kalau tidak rata dia akan gagal nah kira-kira kita tipiskan lagi kita coba lagi nah oke seperti ini sudah bagus sudah rapat medianya yang penting rata jangan sampai ada rongga kalau ada rongga gagal teman-teman kita balut sampai ketat ya agak sulit ini karena di atas pohon nah seperti ini kita lilit berulang-ulang agar nantinya tidak lepas karena ini sudah kuat teman-teman kayunya tidak seperti waktu tunas baru karena ini usianya sudah 5 bulan ya 5 bulan jadi agak keras kaku dia ini ada yang mengganggu cabangnya lakukanlah beberapa kali putaran yang terpenting teman-teman ya kalau seperti ini kita buat kakian jangan ada selah dan jangan sampai kena air hujan atasnya kita buat beberapa kali lilitan seperti ini nah ini teman-teman yang atasnya yang atasnya jangan sampai air hujan masuk jadi kita buat seperti susunan seperti genting ya jadi air itu langsung mengalir tidak masuk ke media yang kita lukai nah seperti ini nah ini sudah kuat ya langsung saja kita kunci kita lebihkan nah seperti ini kita lilit beberapa kali dan kita kunci dari bawah seperti ini nah oke selesai sudah kuat dan nanti kita update lagi nanti ini teman-teman ya ini kan condong nanti akan lurus sendiri seperti ini apabila top workingnya sudah kita jadi sudah kita buka plastiknya nanti akan lurus sendiri oke sekianlah video hari ini yang bisa saya bagi kepada teman-teman petani durian pemula semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru dari saya dan apabila video ini bermanfaat tolong anda bagikan like, komen, dan subscribe saya sudah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati